Rahasia kunci wasiat jelit 26 tamat. Tak terasa lagi balik bertanya, bagaimana kau bisa tahu dua hal apa saja seru seng pemuda si siau dengan hati tercengang? Pertama dari kepandayan silat yang kau miliki, sekalipun aku belum pernah melihat bagaimanakah kepandayan silat yang dimiliki jenbok hang tapi dari kepandayan ciu cauliong serta seluruh anak buah perkampungannya dapat ku tarik kesimpulan apabila kepandayan mereka berasal dari satu sumber lain halnya dengan kepandayanmu. Kami bersaudara berasal dari perguruan yang tak sama sudah tentu dalam hal kepandayan silat mempunyai perbedaan yang sangat besar. Kiem Hoa Hujien hanya tersenyum saja mendengar pembalasan pemuda itu. Masih ada satu urusan lagi yang kurasa tak akan berhasil kau pungkiri, soal apa barang menurut jenisnya binatang menurut kelompoknya jenbok hang adalah seorang yang kejiganas dan telengas. Sedang ciu cauliong adalah seorang ruatak licik banyak akal tetapi kau sama sekali tidak keji semakin tak bisa dikatakan licik dan banyak akal. Keadaanmu jauh berbeda dengan keadaan mereka jikalau semisalnya kau telah lama berdiam di dalam perkampungan Pek Hoa San Cheng dan sifatmu belum juga ia akan turun tangan jabat untuk menguasai dirimu. Siauling merasa bergidik setelah mendengar penjelasan itu mulutnya seperti terkunci rapat-rapat tak sepatah kata pun dapat diutarakan keluar. Mendadak Kiem Hoa Hujien tertawa terkekeh-kekeh. Tetapi sekarang kau berlega hati kini jenbok hang sedang membutuhkan bantuan orang-orang lain sekalipun ia ada maksud-maksud membinasakan pun untuk sementara waktu tak bakal turun tangan. Mendadak ia memperendah nada ucapannya. Yang terutama sekali kau harus berhati-hati dengan kedua orang dayang cilik itu, kenapa mereka ingin membinasakan diriku ini hari ketika berada di dalam ruangan gubuk tadi, di luar kau sedang mewakili perkampungan Pek Hoa San Cheng. Padahal diam-diam membantu Im Yang Chu untuk menolong jiwa Bu Ye To Tiang. Dalam soal ini aku dapat melihatnya dengan sangat jelas apalagi Ih Bun Hantu serta Chiu Chow Leong sendiri. Sudah tentu aku sebagai En Chimu ikut memikul tanggung jawab yang sangat berat itu dengan memberikan obat pemusnah yang asli untuk Bu Ye To Tiang. Hati Xiao Ling tergetar keras, tetapi di luaran masih tetap mempertahankan ketenangan hatinya. Orang yang melakukan perjalanan dalam Bu Ling paling mengutamakan kepercayaan, setelah orang lain mengeluarkan kitab dan lukisan yang asli untuk ditukar dengan obat pemusnah, sudah tentu kita pun seharusnya memberikan obat yang asli kepadanya. Aku rasa walaupun Jien To Ako mengetahui hal ini pun tak akan menyalahkan diriku, ia merandek sejenak kemudian sambungnya, sedangkan mengenai suruh aku perhatikan kedua orang dayang itu hal ini makin membuat hatiku tidak paham. Apakah kedua orang dayang itu berani mencelakai diriku ka sungguh polos dan masih berpikiran ke kanak-kanakan? Goda Tiem Hoa Hujien sambil tertawa. Terhadap setiap manusia setiap urusan sama sekali tidak memberikan kewaspadaan bila kau gunakan sikapmu semacam ini untuk berkelana di dalam dunia kangou maka keadaanmu sungguh menakutkan sekali. Sudah tentu kedua orang dayang itu tidak berani mencelakai dirimu tetapi apakah To Ako Mujan Bok Hang tidak berani mencelakai kau mendadak? Ia merandek untuk pasang telinga mendengarkan sesuatu kemudian laksana sambaran kilat loncat keluar dari ruangan, sebentar kemudian ia sudah balik keluar dan sambungnya. Jikalau dugaanku tidak salah, kedua orang dayang ini tentu menggunakan tindakan-tindakan yang merangsang yang manja dan genit untuk merebut kepercayaanmu agar kau tidak menaruh rasa curiga apapun terhadap mereka berdua. Perkataan ini sedikit pun tidak salah pikir Xiao Ling Sembari membayangkan seperti apa yang diucapkan perempuan itu. Kedua orang dayang tersebut benar-benar berbuat demikian, terdengar Kiem Ho Ahu Jien melanjutkan kembali ucapannya, Jin Bok Hang telah memiliki dua orang metu-metu di samping memperoleh kepercayaanmu berada pula di sisimu setiap hari. Jikalau ia ingin turun tangan mencelakai kau rasanya walaupun kau berjaga-jaga pun masih mudah tertembusi. Encimu adalah seorang ahli dalam menggunakan beratus-ratus macam racun sudah tentu pula bagaimana caranya mencelakai seorang tanpa si mangsa sendiri merasakan, semisalnya pada suatu hari Jin Bok Hang temukankah susah dikuasai atau diajak bersekongkolan, kemudian memerintahkan kedua orang dayang itu untuk mencampuri racun berdaya kerja lambat di dalam air teh atau santapanmu sehingga otakmu dikuasai dan hanya suka mendengarkan perintahnya, sekali lagi Xiao Ling teringat akan keganasan Jin Bok Hang sewaktu memerintahkan dayangnya H.O.H.A. untuk memenggalah dengan sendiri rasa bergidik memenuhi seluruh benaknya. Perkataan ini sedikit pun tidak salah pikirnya. Jikalau Jin Bok Hang menemukan aku adalah seorang yang susah diajak bersekongkol dan merasakan watakmu tak sesuai dengan tindakan mereka kemungkinan besar mereka akan menggunakan racun untuk mencelakai diriku, belum lagi berbicara terdengar Tiem Ho Ahu Jin menyambung kembali kata-katanya, waktu itu kau menyesal pun sudah terlambat maka dari itu Enci berharap apa yang pernah ku ucapkan ingat-ingatlah selalu dan kak saudara cilik harus berpikir tiga kali dalam soal ini lebih baik jangan terlalu dekat dengan orang dayang tersebut, mendadak ia melepaskan sebatang tusuk kondikumala dari rambutnya seraya diangsurkan ke muka tambahnya. Saudara cilik tusuk kondikumala ini adalah terbuat dari batu giyok hasil gunung Tiansan simpanlah selalu di badan bukan saja benda ini bisa menghindar dirimu dan pengaruh kabut racun di samping itu bisa pula memeriksa, apakah air teh santapan yang kau makan minum mengandung racun atau tidak semisalnya ada racun maka tusuk kondikumala ini segera akan berubah bentuk jadi hitam ke hijau-hijauan, tapi benda ini sangat berharga sekali Cai Ha tidak berani menerimanya, Kiem Ho Ahu Jin tersenyum manis. Urusan ini menyangkut mati hidupmu bagaimana mungkin aku sebagai encimu tidak merasa khawatir cepatlah kau simpan, perlahan-lahan siauling menyambut tusuk kondikumala itu dari tangan Kiem Ho Ahu Jin. Pemberian serta budi kebaikan hujian membuat Cai Ha merasa sangat tak tenteram, asalkan kau tahu enci bersikap sayang dan cinta kepadamu itu sudah lebih dari cukup, perlahan-lahan ia bangun berdiri tambahnya, enci tak akan menganggu terlalu lama lagi. Aku mohon diri lebih dahulu, ia putar badan dan berlalu. Siauling merasakan hatinya bimbang ia ingin mengucapkan beberapa patah kata rasa terima kasihnya kepada Kiem Ho Ahu Jin tetapi ucapan tersebut serasa sudah diutarakan keluar maka dari itu ia membungkam terus. Di tengah lingkungan penuh kelicikan serta penuh keseraman ini, Siauling mulai bimbang. Baru pertama kali ia terjunkan diri ke dalam dunia kangung telah tersangkut dalam kancah pergolakan bulim yang menyeramkan ia merasa dirinya mulai terjebak dan mulai terseret di dalam pergolakan tersebut. Mendadak terdengar suara dehman perlahan memecahkan kesunyian. Ketika ia mendungak tampaklah jenbok hang sambil bergandeng tangan telah berdiri di samping pintu. Hatinya kontan tergetar keras buru-buru ia menjura. Tidak tahu atas kehadiran Toa Ko hal ini membuat Siaw Te tidak menyambut dari jauh, jenbok hang tersenyum. Aku terka dalam hatimu tentu ada hal yang sedang kau risaukan sehingga pendengaranmu kehilangan daya tangkapnya, perlahan-lahan ia masuk ke dalam ruangan dan ambil tempat duduk sambungnya. Apakah Kiem Hoa Hujien sudah datang baru saja berlalu tidak lama jikalau Toa Ko datang lebih pagian tentu bisa menjumpai dengan dirinya. Soal itu sih tidak perlu mendadak senyuman yang menghiasi bibirnya lenyap tak berbekas sebagai gantinya suatu keheranan serta keseriusan menyelimuti mukanya. Aduh celaka mungkin Giyok Lan serta Kiem Lan benar adalah orang yang kirim datang untuk mengawasi diriku, pikir Siaw Ling dalam hatinya. Tentu kedua orang dayang itu sudah curi dengar pembicaraanku dengan Kiem Hoa Hujien lalu laporkan hal ini kepadanya, Samte, tiba-tiba jenbok hang menghela nafas panjang. Pernahkah kau dengar tentang kera pemeliharaan racun kecil yang keji dari daerah Biao Chiang tentang soal ini? Siaw Te pernah mendengar orang bercerita, sewaktu ia masih berada di dalam lembah Sam Sinkok dari Chung Sanpe. Ia pernah mendengar cerita tentang berbagai peristiwa aneh di dalam dunia. Kang Hoa tentang pemeliharaan racun kecil yang keji dari suku Biao pun pernah ia dapat keterangan. Tahukah kau bahwa Kiem Hoa Hujien adalah seorang ahli melepaskan racun keji tersebut sambung jenbok hang? Tentang soal ini Siaw Te sama sekali tidak tahu seru Siaw Ling sangat terperanjat. Kebanyakan orang melepaskan racun keji melalui air teh ataupun santapan tetapi Kiem Hoa Hujien bisa melepaskan racun dengan hanya menyentuh kulitnya dengan kulitmu saja. A.A.I. tentang hal ini aku menyesal sudah lupa memberitahukan kepadamu, Siaw Ling segera merasakan dadanya seperti dihantam dengan martil berat seluruh hatinya tergetar keras lama sekali ia baru jadi tenang kembali. Setelah Kiem Hoa Hujien ada maksud bekerja sama dengan To'Aku untuk menyelesaikan persoalan besar, mungkin dia bisa meracuni diri Siaw Te, Tentang soal ini aku sama sekali tidak paham sehingga susah bagiku untuk melihat tanda-tanda yang mencurigakan untung sekali di dalam tiga hari kemudian seorang tabib sakti kawanku akan datang berkunjung kemari berbagai macam racun bisa dia bebaskan bahkan untuk mempelajari menyembuhkan racun keji dari suku Biawituk pun Ia pernah berdiam selama sepuluh tahun lebih di daerah Biaw Chiang setelah ia tiba di sini biarlah aku mintakan dia untuk periksakan badanmu mungkin keracunan atau tidak Ia merandek sejenak kemudian sambungnya sebelum tabib sakti tiba di sini aku berharapkah suka berhati-hati Nah sampai jumpa nanti, ia bangun dan melangkah keluar To'Aku tunggu sebentar seru Siaw Ling tiba-tiba dengan hati cemas Samte masih ada urusan tanya Jenbok Hang sambil putar badan dan tertawa Barusan saja Kiem Hoa Hujien datang berkunjung kemari dan menyerahkan lukisan Giyok Sian Chu agar Siaw te suka menyimpannya Di atas air muka Jenbok Hang terlintaslah suatu senyuman yang menggidikan tapi dalam sekejap mati sudah lenyap tak berbekas Mengapa ia suruh kau yang simpankan? Ia berkata besok pagi mau bergebrak melawan Tiong Lem Jilie Hiap Siapa yang mati dan siapa yang hidup masih susah diramalkan mulai sekarang Maka dari itu ia titipkan lukisan Giyok Sian Chu itu untuk sementara di tempatku Jikalau besok pagi ia berhasil menangkan Tiong Lem Jilie Hiap Maka dia akan datang kemari untuk mengambil lukisan tersebut Jikalau semisalnya mati di tangan Tiong Lem Jilie Hiap Maka lukisan Giyok Sian Chu akan dihadiahkan kepada Siaw te Kalau begitu baiklah kasih simpan benda tersebut setelah perjanjian besok pagi lewat kembalikan saja kepadanya Lelaki ini sungguh licik ia dengan sistem mundur dengan kata-kata yang mengharukan hati Siaw Ling Membawa pemuda yang baru saja munculkan diri di dalam dunia Kang Ho Dan tak banyak pengalaman ini selangkah demi selangkah terjebak di dalam perangkapnya Sedikit pun tidak salah akhirnya Siaw Ling terjebak juga dalam perangkapnya tak tertahan lagi Ia berseru saat ini lukisan tersebut berada di saku Siaw te Entah apa to aku mau melihatnya lukisan tersebut merupakan hasil kerja dari Tiantu Seorang dewa lukis yang terkenal masa yang silam dan satu-satunya lukisan yang masih utuh Hanya lukisan ini saja walaupun Siaw te pernah melihat sisa lukisan bintang mengerumuni rembulan Tetapi belum pernah kulihat bagaimanakah bentuk lukisan Giyok Sian Chu ini Semisalnya tidak mengapa biarlah aku lihat sejenak Siaw Ling segera mengambil keluar lukisan Giyok Sian Chu itu kemudian diangsurkan ke tangan Toa Konya Toa Konya silahkan melihat sendiri Pada mulanya aku ingin agarkah suka menipu lukisan dari Kiem Hoa Hujian ini Ujar Jenbok Hujian sambil menerima angsuran lukisan tersebut Tetapi sewaktu teringat akan kelihayan dalam melepaskan racun hatiku Merasa sangat tidak tenteram Buru-buru aku datang kemari untuk beritahu kepadamu Agar suka berhati-hati siapanya Nah ia sudah datang terlebih dahulu sekarang Biarlah untuk sementara waktu lukisan ini Aku simpankan dahulu setelah Siaw Heng mengaguminya Semalaman besok pagi Akanku suruh orang untuk kirim kembali Mendengar ucapan itu Siaw Ling jadi tertegun Toa Konya hendak membawanya kembali ke loteng Wang Hoa Loo aku dengar lukisan Giyok Sian Chu merupakan hasil kerja yang sangat bagus Apabila Siaw Heng sedang menikmati lukisan tersebut di sini Dan Kiem Hoa Hujian datang kemari Bukankah hal ini malah sedikit tidak leluasa Jadinya perlahan-lahannya melangkah keluar Mendadak satu ingatan bagus pun berkelebat dalam benak Siaw Ling Setelah Toa Konya membawa lukisan itu ke atas loteng Untuk menghindarkan diri dari munculnya kembali Kiem Hoa Hujian di sini sehingga Siaw Heng Gelagapan lebih baik untuk sementara Waktupun Siaw Heng pergi menghindar Ujarnya Jenbo Hong termenung sesaat akhirnya Ia berkata Keadaan di luar perkampungan Pek Hoa San Cheng Pada saat ini sangat berbahaya Lebih baik bersembunyi di dalam perkampungan saja Tentang soal ini Siaw Heng bisa berlaku Hati-hati harap Toa Kota usah menguatirkan Pada dasarnya Siaw Ling memang seorang pemuda yang sangat cerdik Setelah menyerahkan lukisan Giyok Sian Chu Tadi ia tahu dirinya kena terjebak ke dalam perangkapnya Kini setelah lukisan tersebut terjatuh ke tangan Jenbo Hong ini berarti sulit baginya untuk mintanya kembali Oleh karena itu terpaksa ia harus mencari Tiong Chiu Siang Ku Untuk bersama-sama merundingkan persoalan ini Terdengar Jenbo Hong berkata Bila kau berjalan di luar perkampungan Harap sedikit berhati-hati cepat pergi Agar aku jangan menguatirkan keselamatanmu Siaw Te akan mengingat-ingat terus Sepeninggalnya Jenbo Hong dari pesanggerahan Lan Hoa Ching Si ia kembali ke dalam ruangan Untuk menyimpan kitab pusaka Semhye Ching Boh tersebut Kemudian meninggalkan perkampungan Pek Hoa San Cheng Mengalih ke sebelah utara Setelah melewati jalan raya Ia berbelok ke jalan kecil Dan kerahkan ilmu meringankan tubuhnya Untuk bergerak ke muka Secara samar-samar Ia masih teringat letak kuil bobrok Di mana ia berjumpa dengan Tiong Chiu Siang Ku Setelah menentukan arah Ia melakukan perjalanan cepat ke sana Di bawah sorotan sinar seng suria Juga ia di depan kuil bobrok tersebut Kuil ini separuh bagian Sudah hancur, alang-alang serta rumput tumbuh setinggi lutut Daun kering berserakan di mana-mana Suasana terasa amat sunyi Di samping keseraman yang mencekam Setelah Xiao Ling bersembunyi di balik pohon Dan lama sekali mengintai sekitar tempat itu Salurkan Hawa Sinkangnya Dengan ilmu petohkan ken dalam Beberapa kali loncatan saja Telah melewati tembok dan menerobos Masuk ke dalam melewati ruangan tengah Suasana di sekeliling tempat itu Masih seperti sedia kalah Di tengah rumput yang tinggi Muncul sebuah tanah kosong Seluas tiga empat tombak Setelah mencocokkan ingatan Dengan pemandangan di hadapannya Ia melangkah ke arah Bilik ruangan sebelah timur Pintu kayu di ruangan timur Telah lapuk dan penuh dengan debu Tetapi di samping kiri kanannya Masing-masing terletak sebuah peti mati Xiao Ling teringat dengan ucapan Dari sengpet bila mana Di dalam dunia kangou Terjadi perubahan dan hubungan Susah dilakukan Datanglah ke bilik kamar ini Untuk mengambil catatan Yang diletakkan di peti mati sebelah selatan Selama beberapa hari Ia tidak pernah menemui Tanda rahasia yang ditinggal Tiong Chiu Siangku Dan keadaan dirinya Di dalam perkampungan Pek Hoa San Ceng Pun makin hari semakin berbahaya Maka terpaksa ia harus Datang ke kubil ini Untuk memeriksa adakah surat Yang ditinggalkan oleh Tiong Chiu Siangku di sana Dengan cepat ia memeriksa keadaan Di sekeliling tempat itu Kemudian berjalan ke peti mati Sebelah selatan dan perlahan-lahan Dibukanya penutup peti mati itu Keraak dengan mudah sekali Penutup tadi terbuka Tetapi sejenak kemudian Ia sudah dibikin tertegun Tampaklah di dalam peti mati itu Berbaring seseorang yang seluruh tubuhnya Diselimuti dengan perawakan yang kecil Dapat diduga kalau bukan seorang gadis Tentulah seorang bocah berusia belasan tahun Di tengah kuil kuno yang sunyi Serta ruangan yang menyeramkan Ternyata ditemukan sesosok mayat Di dalam peti mati itu Sekalipun Siauling adalah Seorang yang bernyali pun Tak urung merasakan jantungnya Berdebar keras lama sekali Ia berdiri tertegun Akhirnya ia menunduk Mencium apakah ada bau busuk Atau tidak Tapi hasilnya nihil dari mayat tadi Sama sekali tidak tercium Bau yang kurang sedap Tak terasa lagi Pikirnya Ah 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 mayat ini Kalau bukan sudah tinggal kerangkah saja Tentu baru saja meninggal Tangannya bergerak Siap membuka kain putih Yang menutupi tubuh mayat tersebut Dan secara tiba-tiba Hatinya agak bergerak Pikirnya Bila mayat ini adalah sesosok mayat gadis Bukankah tindakanku ini Sangat kurang ajar Kedatanganku kemari adalah Untuk mencari surat yang ditinggalkan Tiong Chiu Xiang Ku lebih baik Aku tak usah mengganggu mayat ini lagi Sinar matanya Dengan cepat menyapu sekejap Di sekeliling peti mati itu Mendadak Ia temukan secari kertas terletak Di luaran kain putih Itu hatinya jadi terkejut Bercampur girang Dengan cepat disambarnya Kertas itu Siapanya na Belum sempat ia menyentuh Kertas tersebut Mendadak terdengar Suara bentakan dingin Berkumandang memecahkan kesunyian Jangan ganggu dia Walaupun bentakan itu tidak keras Tetapi setiap kata Mengandung keseraman Yang menggidikan Siauling seketika itu Juga merasakan Bulu kuduknya Pada bangun berdiri Tak kuasa lagi Dia mundur Dua langkah ke belakang Ketika kepalanya mendongak Maka terlihatlah Seorang lelaki kurus Berbaju serbah hitam Telah berdiri di depan pintu Sepasang matanya Melotot bulat Memandang diri pemuda Tersebut tak berkedip Ilmu meringankan tubuh Orang ini benar-benar Sangat luar biasa Sekali ternyata Dengan ketajaman Pendengaran Siauling Sama sekali Tidak mengetahui Kapankah munculnya Orang itu di sana Setelah rada kecut Dapat ditekan Siauling mulai Salurkan hawasin Kangnya Untuk mempersiapkan diri Mayat siapakah Yang berada Di dalam peti mati itu Soal ini kau Tak usah Turut campur Bentak si lelaki Kurus kering itu Sambil melangkah Maju ke depan Suaranya Tawar dan dingin Dalam sekali Kelebatan tersebut Ternyata orang itu Telah berada Kurang lebih 7-8 Dipah di depan Peti mati itu Kecepatan geraknya Sangat luar biasa Siapakah saudara Akhirnya Siauling merangkap Tangannya bertanya Orang itu Tidak ambil gubris Mendadak Ia melangkah Lagi ke depan Sehingga tiba Di sisi peti mati Dan menutup Kembali peti mati Tersebut Setelah dapat Melihat jelas Bila mana Si orang Berbaju hitam Itu adalah manusia Jali Siauling Semakin besar Bentaknya Tiba-tiba Sambil melotot Di lelaki Itu tajam-tajam Jikalau Saudara Berani Mendesak Maju Lebih dekat Jangan Salahkan Caihai Segera Turun tangan Mendengar Ancaman Orang itu Si orang Berbaju hitam Mendungak Dan tertawa Terbahak-bahak Sungguh Sayangkah Sudah Kehilangan Kesempatan Untuk menguasai diriku Kita belum saling Bergebrak Menangkalah Pun masih Susah Diduga Kapan kah Caihai Kehilangan Kesempatan Untuk mengalahkan Dirimu Pemuda Si Siawini Merasa heran Dan tidak Mengerti Apa maksud Orang itu Berkata demikian Jikalau Kau tidak Tinggalkan Peti itu Sekalipun Aku punya Kepandayan Untuk membinasakan Dirimu Pun tak akan Berani Untuk turun tangan Apa toh Pentingnya Peti mati Itu pikir Siauling Kemudian setelah Mengertikan Ucapan lawan Oh Mungkin Orang yang Berada di dalam Peti mati Itu sangat Penting Baginya Mungkinkah Orang itu Masih hidup Berbagai persoalan Yang mencurigakan Hatinya Makin lama Membuat pikirannya Makin bingung Eeei Bocah muda Kau ingin Turun tangan Sendiri Atau Aku yang Turun tangan Terdengar Si orang Berseru dingin Bagaimana Yang kau Maksudkan Dengan Turun tangan Itu jika kau Ingin turun tangan Sendiri Maka aku Akan pinjamkan Sebilah pisau Beracun yang Akan mematikan Dirimu di dalam Sekali tusukan Bahkan memberikan Suatu kematian Yang utuh Dan apabila Membiarkan kau Yang turun tangan Jengek Sambil tertawa Hambar Ia berusaha Untuk menahan Hawa gusar Yang bergelora Di dalam dadanya Bila demikian Adanya Maka kau Bakal menerima Penderitaan Yang paling berat Kau akan Kutangkap Terlebih dahulu Kemudian Setiap hari Kuhadiahkan Satu tusukan Di badanmu Tujuh hari Kemudian Baru Sungguh-sungguh Mati Aku rasa Siksaan tersebut Tak akan Ada yang Tahan Walaupun Seorang Yang memiliki Tulang Baja Otot Besi pun Sungguh sayang Sungguh sayang Aku tidak ingin Turun tangan Sendiri juga Tidak ingin Kau yang Turun tangan Bagiku Lalu enaknya Bagaimana Mendadak Selintas Rasa girang Berkelebat Di atas Wajah Si orang Berbaju Hitam Itu Aku masih Punya Kera Kau sungguh Yang amat Cerdik Apa caramu Itu Bila kulihat Dari sikapmu Agaknya Kau adalah Seorang Jagowan Ini Yang memiliki Kepandaian Silat Lihai Soal ini Si aku Cuma tahu Sedikit Saja Makin Tinggi Tenaga Kuekang Yang dimilikinya Orang itu Kemanjurannya Makin besar Seru Orang itu Semakin Keras Mendengar Orang itu Ngacobe Lo Tidak Karuan Siauling Makin Kebingungan Lagi Tiba-tiba Bentaknya Eh Apa Yang Kau Ucapkan Sungguh Membuat Orang Jadi Bingung Setiap Hari Aku Akan Persiapkan Makanan Yang Paling Enak Untuk Dirimu Asalkan Kasuka Bekerjasama Dengan Diriku Maka Aku Berjanji Tidak Akan Melukai Jiwamu Hei Apa Yang Sedang Kau Ucapkan Mendadap Sifat Serta Watak Si Orang Berbaju Hitam Itu Berubah Halus Sekali 180 Derajat Berubah Dari Sikap Yang Kasar Tadi Aku Sudah Pergi Banyak Tempat Tetapi Belum Pernah Kutemui Manusia Macam Kau Asalkan Kasuka Bantu Diriku Maka Ini Berarti Sia Ujie Ketolongan Oh Kalau Urusan Menolong Orang Si Chai Hai Suka Membantu Sekuat Tenaga Coba Kau Jelaskan Apa Yang Harus Aku Lakukan Untuk Membantu Dirimu Sia Ujie Telah Terang Semacam Penyakit Yang Berbahaya Ia Sedang Berbaring Di Dalam Peti Mati Aku Rasaka Sudah Melihatnya Sendiri Bukan Dia Masih Hidup Perlahan-lahan Si Orang Berbaju Hitam Itu Mengangguk Sewaktu Penyakitnya Kamu Keadaannya Jauh Tiada Berbeda Dengan Sesosok Mayat Aku Harus Menotok Beberapa Buah Jalan Darahnya Untuk Menjaga Agar Satu-satunya Hawa Yang Masih Ada Dalam Tubuhnya Tidak Sampai Buyar Di Samping Melindungi Pula Denyutan Jantungnya Setelah Itu Baru Kurasakan Untuk Mengobati Dirinya Setiap Kali Ia Masih Beruntung Bisa Lolos Dari Kematian Oh Ada Urusan Begini Kalau Begitu Ilmu Pertabiban Sangat Luar Biasa Sekali Bukannya Lolohu Menyombongkan Diri Di Kolong Langit Pada Saat Ini Rasanya Susah Untuk Mendapatkan Seorang Tabib Yang Kepandainya Jauh Di Atas Kepandain Lolohu Siauling Yang Mendengar Ucapan Itu Tanpa Terasa Telah Meneliti Wajah Orang Itu Ia Lihat Kulit Serta Daging Di Koyang Dan Mulutnya Masih Bisa Berbicara Boleh Dikata Wajahnya Tidak Mirip Manusia Hidup Lagi Pikiram Pun Tak Terasa Ikut Berputar Manusia Sekuk Koyang Ini Pun Masih Menyombongkan Ilmu Pertabibannya Tiada Tandingannya Di Kolong Langit Jikalau Ucapannya Sungguh Sungguh Hal Ini Benar Sangat Luar Biasa Terdengar Si Orang Berbaju Hitam Melanjutkan Kembali Perkataannya Kedatangan Luohu Kemari Sebenarnya Ingin Mengunjungi Seorang Kawan Karipku Tetapi Berhubung Penyakit Si Yau Teh Secara Mendadak Kambuh Terpaksa Luohu Harus Beristirahat Dahulu Di Kulil Kuno Ini Untuk Menolong Dulu Jiwa Si Yau Setelah Itu Baru Pergi Mengunjungi Kawan Karipku Itu Kau Sudah Bicara Setengah Harian Masih Belum Juga Memberitahukan Bagaimana Pertolongan Kau Tetapi Chai He Harus Beritahu Dulu Terhadap Ilmu Pertabiban Aku Sama Sekali Tidak Mengerti Soal Ini Kau Tidak Perlu Khawatir Asalkan Kau Menyanggupi Untuk Menolong Si Yau Li Itu Sudah Cukup Baiklah Aku Setuju Sungguh Bagus Sekali Teriak Si Orang Berbaju Hitam Itu Kegirangan Setengah Ujung Tajam Seraya Angsurkan Barang Itu Ketangan Si Yau Ling Ujarnya Sekarang Kau Keluarkan Dulu Secawan Darah Agar Aku Periksa Dulu Bagaimanakah Warna Darah Muserta Dapatkah Digunakan Atau Tidak Harus Mengeluarkan Darah Seru Pemuda Ini Sangat Terkejut Bagaimana Bukankah Kau Sudah Menyetujui Kau Menyesal Akah Tidak Salah Aku Yang Menyetujui Sendiri Ia Lantas Menerima Pipa Besi Itu Untuk Diperiksa Ada Racunnya Atau Tidak Setelah Itu Baru Ujarnya Asalkan Putrimu Bisa Ditolong Hanya Dengan Secawan Darah Sudah Tentu Aku Orang Si Si Yau Tak Akan Menyesal Ia Angkat Pipa Besi Itu Kemudian Ditusukkan Kedalam Lengan Kiri Sendiri Darah Segar Dengan Cepat Mengucur Keluar Mengalir Kedalam Cawan Sudah Cukup Sudah Cukup Tak Usah Dikeluarkan Lagi Terdengar Si Orang Berbaju Hitam Itu Berseru Keras Setengah Cawan Sudah Cukup Tanya Si Yau Ling Sambil Cabut Keluar Pipa Besi Itu Dan Angsurkan Cawan Kumala Tadi Ketangan Si Orang Berbaju Hitam Ini Lelaki Itu Menerima Cawan Kumala Tadi Kemudian Diangkatnya Tinggi-tinggi Tawa Tergelak Darah Bagus Darah Bagus Pujinya Tiada Hentinya Melihat Kera Orang Itu Berbuat Sia Ling Merasa Sangat Bergidik Darah Manusia Satu Sama Lain Adalah Sama Apakah Darah Ku Sangat Berbeda Dengan Darah Orang Lain Di Atas Wajah Si Orang Berbaju Hitam Yang Kaku Tersungging Satu Senyiman Kegirangan Sudah Tentu Tidak Sama Sudah Tentu Tidak Sama Di Balik Hal Ini Masih Terdapat Beberapa Tahun Aku Berkelana Mengarungi Empat Penjuru Sudah Banyak Kulihat Darah Manusia Tapi Belum Pernah Kutemui Darah Sebagus Ini Apakah Benar Benar Ada Urusan Seperti Ini Pikir Pemuda Ini Di Hati Sekalipun Dia Adalah Seorang Cerdik Tetapi Pengalamannya Di Dalam Bulim Sangat Cetek Mendengar Seperti Seorang Yang Mengerti Tentang Ilmu Pertabiban HAA HAA Bila Dikatakan Kepandayan Ilmu Pertabiban Dari Lo Di Kolong Langit Tak Seorang Manusia Pun Yang Dapat Melampaui Kepandayanku Maaf Maaf Ternyata Lo Ciam Pue Adalah Seorang Tabib Yang Dapat Menghidupkan Kembali Orang Mati Serusia Wuling Seraya Menjura Perlahan Lahan Si Orang Berbaju Hitam Itu Meletakkan Cawan Kumala Dari Tangannya Kemudian Menghela Napas Panjang Bila Mana Dibicarakan Dari Penyakit Yang Diderita Si Yau Liji Kalau Bukannya Lo Miliki Kepandayan Pertabiban Yang Luar Biasa Sekalipun Ia Miliki Seratus Lembar Jumamu Akan Habis Semua Dan Kini Ia Masih Bisa Baik Hidup Di Kolong Langit Kesemuanya Karena Kau Andalkan Ilmu Pertabiban Luar Yang Tinggi Jikalau Lo Ciam Pue Memiliki Kepandayan Pengobatan Sedemikian Dasyatnya Kenapa Tak Sekalian Semih Penyakit Yang Diderita Putri Kesayang Mu Ini Obat Mujar Susah Didapat Walaupun Luar Memiliki Kepandayan Silat Yang Maha Dasyat Pun Percuma Saja Dengan Membawa Serta Putrimu Yang Menderita Penyakit Berat Kau Berkelana Mengarungi Empat Penjuru Apakah Tujuanmu Yang Terutama Adalah Mencarikan Obat Mujarab Baginya Selama Beberapa Tahun Mengaruni Empat Samudera Hasilnya Tetap Nihil Tapi Akhirnya Aku Berhasil Juga Menemukan Obat Mujarab Bagi Diri Siaul Dimanakah Obat Tersebut Di Dalam Sebuah Kulil Kuno Yang Tak Berpenghuni Mendengar Ucapan Itu Siaul Segera Memeriksa Keadaan Di Sekitar Ruangan Tersebut Sungguh Tidak Nyana Kau Berkelana Keempat Penjuru Tidak Berhasil Dapatkan Obat Mujarab Itu Ternyata Yang Dicari Berada Di Dalam Kulil Kuno Ini Si Orang Berbaju Hitam Itu Tersenyum Walaupun Siaul Berada Dalam Keadaan Luka Prah Tetapi Wajahnya Masih Tetap Cantik Jelita Asalkan Kasuka Berarti Kau Adalah Tuan Penolongnya Bagaimana Kalau Pandang Sebentar Bagaimana Kecantikan Wajah Siauli Buru-buru Siauling Menggeleng Tapi Cah Tidak Tau Sudah Mengganggu Putrimu Kini Setelah Tau Makin Tak Boleh Diganggu Lagi Lelaki Perempuan Ada Batasnya Aku Rasa Tak Perlu Dilihat Lagi Ada Lohu Disini Apa Salahnya Desaksi Orang Berbaju Hitam Itu Seraya Membuka Tutup Peti Mati Dengan Lengan Kirinya Sungguh Aneh Sekali Si Orang Kurus Kering Ini Diam Diam Pikir Seng Pemuda Dalam Hatinya Kenapa Ia Paksa Aku Untuk Menengok Bagaimanakah Kecantikan Wajah Putrinya Akhirnya Ia Melangkah Juga Kedepan Dan Menengok Kedalam Peti Mati Tetapi Pada Saat Itulah Mendadak Jalan Darah Ching Bon Pada Pinggang Jadi Kaku Hatinya Sangat Terperanjat Tangan Kiri Buru-buru Dibalik Mengiringi Satu Pukulan Saat Itulah Jalan Darah Tian Chin Hia Chi Tai Hia Di Lengan Kirinya Kembali Tertotok Kemudian Disusul Ngo Si Wai Tua Jalan Darah Pun Kena Tertotok Lima Jalan Darah Penting Di Tubuhnya Kena Tertotok Dalam Waktu Yang Bersamaan Sekalipun Chung San Pek Atau Lem Ih Kong Sendiripun Tak Tertahan Tubuh Siauling Bergoyang Dengan Sempoyongan Lalu Roboh Ke Atas Tanah Melihat Pemuda Itu Roboh Lelaki Berbaju Hitam Tadi Bertepuk Tangan Kegirangan Orang Muda Sungguh Dasyat Tenaga Singkang Muu Masih Sungguh Sayang Sungguh Sayang Walaupun Kelima Jalan Darah Tubuhnya Kena Tertotok Tapi Ada Satu Jalan Darah Belum Tertotok Yaitu Jalan Darah Bisunya Oleh Karena Itu Sekalipun Tak Dapat Bergerak Ia Masih Bisa Berbicara Dengan Gusar Segera Bentaknya Seharusnya Sejak Tadi Aku Harus Bersikap Waspadat Terhadap Dirimu HMM Dengan Kata Kata Indah Menipu Orang Sehingga Membuat Orang Jatuh Tercudang Inikah Kera Tindakan Seorang Siauli Menderita Penyakit Yang Sangat Parah Di Kolong Langit Tak Ada Obat Yang Bisa Menolong Kecuali Heng Tai Seorang Disini Lo Mengucapkan Banyak Terima Kasih Terlebih Dahulu Bila Kau Ingin Agar Aku Menolong Jiwa Putrimu Seharusnya Urusan Ini Dirundingkan Secara Baik Baik Kenapa Kau Gunakan Care Yang Rendah Untuk Mencelakai Diriku Urusan Ini Tak Akan Bisa Beres Bila Dirundingkan Kata Si Orang Berbaju Hitam Itu Kembali Tertawa Setelah Saat Ini Kau Berhasil Dikuasai Sekalipun Kuberitahukan Kepadamu Juga Tidak Mengapa Ia Mendehem Perlahan Sambung Ya Lo Hendak Mengalirkan Darah Di Badan Kedalam Tubuh Putri Ku Walaupun Hal Ini Bisa Menolong Penyakit Siauli Jadi Semibuh Tetapi Kapanpun Bakal Mati Karena Kekurangan Darah Coba Kau Pikir Terhadap Urusan Macam Begini Apakah Bisa Dirundingkan Jika Lo Rundingkan Terlebih Dahulu Dengan Kau Apakah Suka Mengabulkan Kontan Seketika Itu Juga Siauling Jadi Melengap Dibuatnya Selama Hidup Belum Pernah Cahi He Dengar Ada Kera Penyembuhan Penyakit Dengan Menggunakan Kera Begini Kau Jangan Lupa Lo Adalah Seorang Tabib Nomor Wahid Di Seluruh Kolong Langit Orang Lain Merasa Pekerjaan Ini Sangat Sulit Tetapi Bagi Lo Mudah Bagaikan Membalikan Telapak Tangan Sendiri Ia Menungak Dan Tertawa Terbahak Bahak Sambungnya Kau Masih Ada Empat Jam Ini Lo Akan Berusaha Untuk Menebusi Seluruh Ratnadi Di Tubuh Siauling Itu Akanku Bantu Putriku Untuk Menghentikan Seluruh Darah Di Dalam Tubuh Walaupun Akhirnya Kau Bakal Mati Tetapi Siauling Dengan Menggunakan Darahmu Akan Tetap Hidup Sebagai Manusia Normal Bukankah Matimu Tak Sia Sia Belaka Siauling Bungkam Dalam Seribu Bahasa Dalam Hatinya Dia Mulai Putar Rotak Mencari Jalan Keluar Tiba Tiba Ia Teringat Akan Pelajaran Tidak Diganggu Lagi Maka Jalan Darah Bakal Terbebas Dengan Sendirinya Apalagi Ia Membutuhkan Empat Jam Untuk Menembusi Seluruh Horat Nadi Di Tubuh Putrinya Sudah Tentu Waktu Itu Lebih Dari Cukup Dari Garis Kematian Secara Tiba Tiba Menemukan Kembali Suatu Kesempatan Untuk Hidup Pemuda Ini Jalan Lebih Terhibur Sambil Mendengus Dingin Ia Segera Pejamkan Matu Tidak Mengguberi Si Orang Baju Hitam Itu Lagi Terdengar Si Orang Berbaju Itu Melanjutkan Kembali Kata-katanya Sebenarnya Aku Masih Punya Satu Kera Yang Lebih Halus Lagi Yaitu Lohu Bikinkan Semacam Obat Penambah Darah Untuk Kau Makan Setiap Hari Dan Tujuh Hari Kemudian Kan Sama Saja Bisa Menolong Nyawa Samar Kutemukan Bahwa Kau Telah Berhasil Memiliki Hawa Hiakang Pelindung Badan Jika Aku Membiarkan Kau Hidup Lebih Lanjut Kemungkinan Sekali Merupakan Bibit Bencana Bagi Kami Di Kemudian Hari Maka Dari Itu Lebih Baik Kuhabiskan Sekalian Jiwamu Daripada Repot Repot Di Kemudian Hari Untuk Menggunakan Darahku Menolong Jiwa Putrimu Hal Ini Takanku Salahkan Dirimu Seru Siauling Membuka Matanya Kembali Tetapi Ingin Sekalian Membinasakan Diriku Ini Menunjukkan Bahwa Kasih Tabib Betul-betul Berhati Telengas Di Dalam Bulim Orang-orang Menyebut Lohu Sebagai Tok So Yok Ong Atau Si Raja Obat Bertangan Keji Apakah Kau Kira Nama Ini Hanya Nama Kosong Belaka Siauling Tertawa Dingin Dan Tidak Banyak Bicara Lagi Diam-diam Ia Salurkan Hawa Murninya Siap Menerjang Jalan Darahnya Yang Tertotok Mendadak Dari Dalam Sakunya Si Orang Berbaju Hitam Itu Mengeluarkan Sebatang Jarum Perak Lalu Diangkatnya Tinggi-tinggi Sekalipun Lohu Tidak Mengerti Asal Usul Perguruan Tetapi Aku Tahu Setelah Kau Berhasil Memiliki Ilmu Hiakang Pelindung Badan Ini Berarti Kau Pun Pasti Bisa Melepaskan Diri Dari Totokan Jalan Darah Seluruh Tubuh Siauling Tergetar Keras Mendadak Ia Pentangkan Matanya Lebar Lebar Tampaklah Di Atas Wajah Si Orang Berbaju Hitam Itu Tersungging Sabtu Senyuman Ujarnya Kembali Aku Adalah Si Raja Obat Bertangan Keji Apa Kau Tubuh Seng Pemuda Kemudian Ia Tertawa Terbahak Bahak Jalan Darah Tiantu Merupakan Jalan Darah Yang Mempunyai Hubungan Dengan Nadi Setelah Jarum Ini Kutancapkan Ke Jalan Darah Mu Itu Maka Itu Kau 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 Satu Satunya Jalan Hidup Bagi Siauling Kini Ikut Musnah Tak Berbekas Pemuda Ini Hanya Bisa Menghela Napas Panjang Saja Tanpa Bisa Berkutik Lagi Tidak Disangka Aku Siauling Tidak Mati Dalam Pertempuran Melawan Musuh Tangguh Melainkan Harus Mati Karena Darahku Dikeluarkan Orang Lelaki Berbaju Hitam Itu Mengeluarkan Putrinya Dari Dalam Peti Mati Kemudian Dibopong Dan Dibawanya Keluar Dari Ruangan Tersebut Beberapa Saat Kemudian Ia Sudah Balik Untuk Membopong Siauling Kemudian Sekalian Dibawa Pindah Kedalam Ruangan Lain Ruangan Tersebut Terletak Di Samping Ruangan Semula Sama Lain Hanya Terpaut Satu Tempat Tetapi Ruangan Ini Jauh Lebih Bagus Keadaannya Agaknya Si Orang Berbaju Hitam Itu Telah Membersihkan Lantai Ruangan Tersebut Selimut Ditaruh Di Bawah Kemudian Membaringkan Putrinya Di Atas Selimut Itu Sedang Siauling Diletakkan Di Atas Tanah Setelah Menutup Pintu Orang Itu Duduk Bersila Di Sisi Tubuh Putrinya Untuk Mulai Bekerja Melihat Semua Harapan Telah Punah Siauling Hanya Bisa Berharap Dalam Empat Jam Kemudian Tiong Chou Siangku Bisa Datang Wangampun Makin Lama Makin Gelap Apapun Tak Kelihatan Siauling Sebagai Seorang Jagolihai Bila Pada Hari Biasa Tentu Saja Keadaan Seperti Itu Tak Akan Mengganggu Dirinya Tetapi Setelah Jalan Darahnya Tertotok Ketajaman Pandangampun Menemui Gangguan Dengan Meminjam Sedikit Cahaya Yang Menyorot Masuk Melalui Jendela Ia Temukan Si Raja Obat Bertangan Kejai Tutupnya Dan Mengambil Keluar Dua Buah Pipa Besi Yang Kecil Dan Tajam Kedua Pipa Tadi Disambung Dengan Sebuah Pipa Kulit Tampak Tok So Yok Ong Berpaling Untuk Memandang Sekejap Ke arah Siauling Kemudian Tersenyum Ujarnya Jikalau Kau Menginginkan Kematian Yang Lebih Enak Baik Baik Dengarkan Perintah Loh Jikalau Ingin Meronta Maka Ini Lagi Kepingin Sekali Ia Melompat Bangun Dan Di Dalam Sekali Hantaman Membinas Orang Itu Tetapi Jalan Darahnya Tertotok Sekalipun Dalam Hati Ada Maksud Apa Daya Kekuatan Tidak Mencukupi Terpaksa Dengan Mat Terbelalak Ia Menantikan Datangnya Ajal Tok So Yok Ong Pun Mulai Menguruti Seluruh Tubuh Putrinya Tampak Tangannya Sebentar Naik Sebentar Turun Kebawah Sedang Napas Panjang Pendek Tak Menentu Jelas Pekerjaan Tersebut Membutuhkan Tenaga Yang Sangat Besar Dan Ngotot Sekali Dengan Kerahkan Segala Kemampuannya Siauling Alihkan Sinar Matanya Ke Arah Gadis Tersebut Ia Lihat Darah Itu Memakai Baju Warna Gelap Gosokan Tangan Tok So Yok Ong Beberapa Kali Menjingka Pakaiannya Sehingga Kelihatan Kulit Badannya Yang Halus Dan Putih Bersih Bagaikan Salju Waktu Berlalu Dengan Cepatnya Dalam Kesunyian Yang Mencekam Siauling Mulai Teringat Kembali Akan Pengalamannya Pada Masa Yang Lalu Ia Teringat Kembali Dengan Orang Tuanya Yang Sangat Mencinta Dia Teringat Bibi Im Yang Menemui Ajalnya Serta Gak Siaul Cha Yang Selalu Rindukan Selalu Diingat Mendadak Terdengar Suara Rintihan Lirih Diikuti Tarikan Napas Panjang Bergema Kemudian Dia Susul Suara Tok So Yok Ong Berseru Bocah Setelah Lewati Malam Ini Keadaan Mu Akan Seperti Manusia Biasa Lainnya Tidak Akan Bawakan Makanan Yang Paling Enak Untuk Mu Membawa Kau Menaiki Gunung Mengarungi Samudera Untuk Menikmati Pemandangan Yang Indah Melihat Kasih Sayang Yang Diperlihatkan Orang Itu Siauling Mulai Berpikir Di Dalam Hatinya Walaupun Orang Ini Bersikap Keji Terhadap Orang Lain Tetapi Terhadap Putrinya Sendiri Ternyata Begitu Sayang Terdengar Suara Rintihan Tadi Makin Lama Makin Keras Agaknya Darah Tersebut Telah Sadar Kembali Beberapa Saat Kemudian Terdengarlah Suara Yang Amat Lemah Lirih Tapi Merdu Berkomandang Tia Dimanakah Ini Kita Sedang Menginap Di Rumah Orang Cepat Salurkan Hawa Murnimu Untuk Digabungkan Dengan Tangan Murniku Menanti Setelah Seluruh Ratna Dimulancar Aku Akan Semihuhkan Penyakit Mu Tapi Tia Kenapa Tidak Pasang Lampu Tanya Darah Itu Kembali Dengan Suaranya Yang Amat Lirih Tidak Perlu Pasang Lampu Lagi Dengan Ketajaman Mat Tia Sekalipun Tidak Pasang Lampu Juga Sama Saja Bisa Menyembuhkan Lukamu Mendadak Ia Membungkam Kemudian Pasang Telinga Negan Cermat Apa Mungkin Ada Orang Yang Datang Diam Pikir Siauling Di Dalam Hatinya Ia Pun Ikut Pasang Telinga Sedikit Pun Tidak Salah Secara Lapat Lapat Ia Dengar Suara Siapa Yang Datang Asalkan Sudah Dekat Aku Akan Mulai Berteriak Keras Keras Siapa Sangka Belum Sempat Ia Berbuat Jalan Darah Bisunya Telah Tertotok Juga Kiranya Tok So Yok Ong Sudah Menduga Siauling Akan Berteriak Karena Itu Ia Mendahului Dengan Menotok Jalan Darah Bisunya Terlebih Dulu Suara Langkah Manusia Makin Lama Makin Dekat Kemudian Suara Itu Berhenti Di Pintu Luar Serentetan Suara Yang Dingin Dan Hambar Berkumandang Memecahkan Kesunyian Selama Beberapa Ini Kita Sudah Berjalan Bolak Balik Beberapa Kali Tapi Tak Sekalipun Berhasil Berhubungan Dengan Liyong Tau To Ako Mendengar Suara Itu Siauling Segera Dapat Mengenali Sebagai Suara Sipit Besi Berwajah Dingin Tuk Suara Yang Yang Licik Dan Kejah Pekerjaan Apapun Bisa Ia Lakukan Satu Kali Saja Pernah Bentrok Maka Ia Tak Akan Mengingat Ingat Lagi Akan Hubungan Persaudaraannya Suara Yang Terakhir Ini Adalah Suara Dari Si Sia Po Mas Seng Pat Siauling Segera Berpikir Keras Dalam Hatinya Kedua Orang Ini Berada Di Luar Kamar Asalkan Aku Perdengarkan Sedikit Pasti Akan Masuk Kedalam Ruangan Ini Untuk Melakukan Pemeriksaan Cuma Sayang Sekali Ia Ada Kemauan Mulut Tidak Dapat Bicara Badan Tak Dapat Bergerak Satu Satunya Harapan Saat Ini Adalah Darah Yang Baru Saja Sadar Dari Pingsannya Itu Bisa Memperdengarkan Suara Napas Yang Berat Atau Mengeluarkan Sedikit Suara Saja Sehingga Memberitakan Tanda Buat Tiong Dengar Suara Napas Yang Lemah Tak Kedengaran Suara Lainnya Lagi Agaknya Nona Itu Pun Telah Ditotok Jalan Darah Oleh Tok So Yok Ong Satu Satunya Harapan Dari Sia Ling Pun Lenyap Tak Berbekas Karena Ia Tau Suara Napas Yang Dengan Demikian Lemah Tak Mungkin Terdengar Di Luaran Ruangan Yang Tertutup Sangat Rapat Terdengar Sipit Besi Berwajah Dingin Tuk Kiu Berkata Kembali Maksudmu Si Jen Bok Hang Telah Membinas Sia Oto Ako Sekalipun Ia Tidak Sampai Dibunuh Kemungkinan Besar Telah Dikuasai Dengan Kera Yang Lain Jawab Seng Pat Penuh Keseriusan Apalagi Jen Bok Hang Punya Banyak Akal Tindakan Pun Keji Dan Telengas Semua Persoalan Yang Telah Ia Kerjakan Tak Berakal Diketahui Siapapun Juga Tempo Dulu Dengan Macu Kepala Sendiri Aku Pernah Melihat Ia Pancing Empat Orang Hwa Sio Sia Untuk Masuk Jebakannya Kemudian Membinasakannya Dengan Keji Caranya Turun Tangan Sangat Rendah Dan Keji Dan Rasanya Tidak Seharusnya Dilakukan Oleh Seorang Manusia Dengan Kedudukan Macam Dia Kalau Begitu Kita Harus Cari Guna Mendapatkan Berita Tentang Siao To Ako Mendengar Ucapan Yang Kekuatirkan Pikir Sia Ling Pada Hari Hari Biasa Tukiu Selalu Kelihatan Berwajah Dingin Ucapannya Kaku Dan Hambar Siapa Sangka Ternyata Ia Adalah Seorang Yang Sangat Berperasaan Dan Terlalu Menguatirkan Saudara Sendiri Aku Rasa Satu Satunya Kera Bagi Kita Untuk Menyelidiki Jejak Liyong Tau To Ako Adalah Menempuh Bahaya Menyelidiki Perkampungan Pek Ko San Ceng Kata Seng Pet Tegas Mendengar Kata-kata Itu Sia Ling Jadi Gelisah Perkampungan Pek Ko San Ceng Adalah Suatu Tempat Yang Sangat Berbahaya Jikalau Mereka Sampai Pergi Kesana Bukankah Hanya Menghantar Kematian Sendiri Makin Dipikir Ia Makin Cemas Suatu Keinginan Untuk Hidup Segera Berkobar Dari Dada Pemuda Ini Diam-diam Hawa Murninya Dipaksakan Untuk Berkumpul Dan Coba Menjebolkan Totokan Jalan Darah Tersebut Agaknya Tok So Yok Ong Pun Merasakan Apabila Siauling Sedang Berusaha Untuk Meloloskan Diri Dari Pengaruh Totokan Mendadak Tangan Kanannya Ditekan Ke Atas Jalan Darah Sien Hie Di Atas Tubuh Siauling Dengan Ilmu Menyampaikan Suara Ujarnya Jikalau Kau Coba Untuk Merontokkan Lagi Jangan Salahkan Dalam Sekali Hantaman Kuhancurkan Jantungmu Siauling Segera Merasakan Segulung Tenaga Panas Yang Luar Biasa Dasyatnya Menerjang Masuk Melalui Kulitnya Langsung Menerjang Tubuh Hal Ini Membuat Hawa Murni Dalam Pusatnya Kontan Jadi Punah Hatinya Jadi Sangat Terperanjat Pikirnya Sungguh Takku Sangka Tenaga Dalam Yang Dimiliki Tok So Yok Ong Ternyata Tidak Lemah Pada Saat Itu Terdengar Sipit Besi Berwajah Dingin Tukiu Berkata Kembali Biarkanlah Surat Itu Tetap Berada Di Dalam Peti Semisalnya Liong Tau Tau Aku Tiba Disini Pun Agar Dia Tau Dimanakah Kita Berada Terdengar Suara Langkah Manusia Makin Lama Makin Menjauh Dan Akhirnya Lenyap Dari Pandangan Setelah Suasana Menjadi Sunyi Kembali Tok So Yok Ong Baru Bangun Berdiri Bisiknya Kau Jangan Coba Sembarangan Bergerak Lagi Kalau Tidak Jangan Salahkan Lohu Akan Bertindak Telengas Ia Putar Badan Membuka Jendela Belakang Dan Meloncat Keluar Pada Saat Ini Seluruh Tubuh Siauling Ada 7-6 Buah Jalan Darahnya Tertotok Sekalipun Tok So Yok Ong Sudah Berlalu Ia Tetap Tak Bisa Berkutik Maupun Bergerak Berbareng Saat Kemudian Tok So Yok Ong Sudah Meloncat Kembali Kedalam Ruangan Seraya Bergumam Sendiri Selamanya Tiong Chiu Siangku Bekerja Sendiri Tak Pernah Mereka Suka Teringat Dengan Orang Juga Tidak Ingin Bekerja Sama Dengan Orang Tetapi Dari Mana Datangannya Seorang Liyong Tau To Ako Dalam Hatinya Siauling Segera Berseru Kau Manusia Konyol Si Liyong Tau To Ako Dari Tiong Chiu Siangku Bukan Lain Adalah Chai He Sudah Tentu Ucapan Ini Tak Mungkin Diutarakan Keluar Karena Jalan Darah Bisunya Tertotok Terdengar Tok Datang Mengganggu Lagi Ia duduk Kembali Untuk Mengambil Pipa Besi Itu Lalu Yang Satu Ditusukan Kedalam Urat Nadi Siauling Sedang Pipa Yang Lainnya Dimasukkan Kelengan Kanan Gadis Tersebut Siauling Hanya Merasakan Darah Dalam Tubuhnya Dengan Mengikuti Aliran Pipa Besi Itu Mengalir Keluar Ia Tak Dapat Berkutip Hanya Dalam Hati Menghela Napas Panjang Care Ini Sungguh Keji Sekali Pikirnya Walaupun Dia Mempunyai Semangat Memandang Kematian Seperti Berpulang Tapi Menghadapi Peristiwa Yang Sangat Mengerikan Ini Taurung Bergidik Juga Mendadak Tok So Yok Ong Mengeluarkan Tangan Kanannya Untuk Kemudian Ditarik Ke Atas Dada Siauling Ujarnya Jalan Darah Mutertotok Ini Menyulitkan Aliran Darah Tubuhmu Biarlah Ho Membantu Kasegulung Hawa Murni Yang Sangat Panas Mengalir Keluar Dari Telapak Tangannya Menerjang Masuk Kedalam Jantung Pemuda Itu Siauling Makin Bergidik Lagi Secara Lapat Lapat Ia Merasakan Darah Dalam Tubuhnya Bagaikan Sumber Air Saja Mengalir Keluar Tiada Hentinya Ia Ingin Melawan Tapi Disebabkan Banyak Jalan Darah Sudah Tertotok Maka Tak Sanggup Lepaskan Kembali Telapak Tangannya Yang Ditekankan Di Depan Dada Siauling Dari Tengah Jari Telunjuk Tangan Kanan Gantian Ditekankan Ke Atas Nadi Pergelangan Kanan Darah Tersebut Lalu Berjongkok Dan Mendengarkan Detakan Jantung Di Dada Gadis Itu Anakku Sayang Gumamnya Seorang Diri Selama Tujuh Tahun Selalu Berada Di Ambang Pintu Kematian Banyak Siksaan Telah Kau Rasakan Dan Membuat Aku Selalu Merasa Khuatir Bocah Tahukah Kau Kemurungan Yang Aku Derita Jauh Lebih Tersiksa Dari Penderitaan mu Sekarang Semuanya Sudah Beres Dengan Darah Orang Ini Kau Bakal Tertolong Setelah Lewat Malam Ini Keadaan Seperti Pula Dengan Manusia Biasa Kau Bisa Bermain Dan Hidup Di Kolong Langit Dengan Bebas Aku Akan Membawa Kau Berpesiar Ke Semua Tempat Bersantap Makanan Paling Lezat Agar Kau Bisia Hidup Gembira Di Bawah Perlindunganku Si Wau Ling Yang Ikut Mendengar Ucapan Itu Hanya Bisa Mendam Perat Di Dalam Hatinya Sungguh Kurang Ajar Orang Ini Sekalipun Benar Kau Menyayangi Putrimu Sekian Rupa Sebagai Cinta Kasih Orang Tua Terhadap Anaknya Tetapi Aku Si Wau Ling Juga Manusia Kau Suruh Aku Mati Kekeringan Demi Diri Putrimu Tampak Tok So Yok Ong Mengeluarkan Kembali Sebuah Pipa Besi Lalu Ditusuk Kedalam Lengan Kiri Darat Tersebut Katanya Lagi Bocah Aku Akan Mengisap Keluar Darah Kotor Yang Mengeram Di Tubuhmu Agar Darah Yang Baik Menyemprot Ke Atas Tanah Sehingga Muncullah Darah Kotor Dari Tubuh Gadis Itu Berceceran Di Tanah Setiap Kali Tok So Yok Ong Mengisap Keluar Darah Di Dalam Tubuh Darah Tersebut Sia Wuling Merasakan Aliran Darah Yang Mengalir Keluar Semakin Deras Lagi Ia Tahu Dirinya Tak Bakal Tahan Lebih Lama Lagi Asalkan Orang Itu Mengisap Kembali Darah Itu Beberapa Kali Maka Darah Yang Mengalir Keluar Melalui Tubuhnya Akan Habis Mendadak Suara Bentrokan Keras Berkumandang Memenuhi Angkasa Disusul Ambruknya Suatu Benda Ke Atas Tanah Diikuti Suara Yang Nyaring Dari Seseorang Berkumandang Datang Budak Busuk Jika Kau Bicara Terus Terang Dalam Sekali Bacok Akanku Hancurkan Badanmu Suara Itu Bukan Lain Dari Kiem Hoa Hujien Hal Ini Membuat Siauling Kadi Kegirangan Tapi Rasa Girang Itu Hanya Berlalu Jalan Darahnya Telah Tertotok Jangan Dikata Bergerak Untuk Bersuara Pun Tak Mungkin Sudah Tentu Tidak Mungkin Pula Baginya Untuk Memperdengarkan Suara Sehingga Mengejutkan Kiem Hoa Hujien Terdengar Suara Gadis Lalu Bergema Pula Memecahkan Kesunyian Hujien Kau Jangan Menuduh Budak Mu Yang Bukan Bukan Budak Hanya Mendengar Laporan Dari Para Penjaga Di Pos Penjagaan Yang Memberitahukan Arah Kepergian Dari Samya Tetapi Dimanakah Ia Pergi Budak Sendiri Juga Tidak Tau Samya Adalah Seorang Lelaki Sejati Budak Merasa Berhutang Budi Kepadanya Jikalau Ia Sampai Terjadi Hal-hal Yang Diluar Dugaan Budak Pun Tidak Ingin Hidup Seorang Diri Ketika Suara Tersebut Berkumandang Masuk Kedalam Telinga Siauling Pemuda Ini Segera Mengenali Sebagai Suara Dari Giyoklan Terdengar Kiem Ho Ah Hujien Tertawa Tiada Hentinya Oh Kiranya Banyak Persoalan Yang Telah Kau Ketahui Sekerang Aku Mau Bertanya Kepadamu Apakah Sangat Suka Dengan Samya Kalian Itu Kedudukan Budak Sangat Rendah Dan Bila Mana Berani Mempunyai Pikiran Demikian Tetapi Asalkan Budak Bisa Selalu Mengiringi Samya Dan Selama Hidup Bisa Ikut Melayani Dirinya Budak Sudah Merasa Sangat Puas Aku Lihat Harapan Kalian Ini Tak Akan Terkabulkan Lagi Sekalipun Aku Tidak Binasakan Dirimu Tapi Akan Kulaporkan Hal Bukankah Kau Ingin Melayani Orang Nah Layani Saja Suami Tuamu Tamat